Halo semuanya, kembali lagi di channel Joguptek Di video kali ini, aku akan nge-compare performa dan speedtest dari kedua hape ini Ini adalah Infinix Zero 30 5G dan Samsung Galaxy A34 5G Ya, kedua hape ini memiliki harga di sekitar 4 jutaan Dan mana yang lebih kencang guys Nah, disini untuk spesifikasinya cukup berbeda ya Dimana untuk Infinix Zero 30 5G ini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 8020 Dengan RAM 12x256GB Dan Samsung Galaxy A34 5G ini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 1080 Dengan RAM 8x128GB Oke, langsung aja ya disini untuk Baterainya di kedua hape ini ada di 80% Dan menggunakan wifi yang sama Dan disini aku ngetesnya menggunakan wifi ya Supaya adil aja gitu Kemudian untuk volumenya juga aku samain guys ya Oke, disini aku bakal ngetes Antutu skornya CPU throttlingnya Kemudian speedtest Buka tutup aplikasi Dan tentunya untuk gaming testnya Oke, yang pertama kita coba dulu Untuk tes Antutu nya Nah, disini aku udah ngetes Dan skornya ini berbeda sekitar 100 ribuan lebih tinggi di Infinix Zero 30 5G Tapi disini kita bakal nyoba uji lagi guys ya 1, 2, 3 Oke Oke, disini udah sekitar 90%an ya Di 94% Kita coba tes untuk suhunya ya Di Infinix Zero 30 5G ini tembus di 39 derajat ya Untuk suhu permukaannya Dan di Samsung ini lebih adem ya Di angka 37 derajat cuy Oke, di Infinix ini selesai duluan guys Dan ini skornya malah naik cuy Jadi 700 ribuan Dan di Samsung ini stabil ya Di angka 540 ribuan Jadi untuk perbedaannya ini semakin jauh ya Lebih kencang di Infinix Zero 30 5G Kemudian kita lihat untuk storage testnya ya Storage atau penyimpanan Dan ya ini penyimpanannya jauh banget ya Lebih tinggi di Infinix Zero 30 5G Hampir 2 kali lipat lebih kencang di Infinix ya Soalnya ini Infinix itu udah menggunakan UFS kepala 3 ya Sementara di Samsung ini masih UFS 2.2 ya Kalau gak salah Oke, kemudian kita coba tes untuk CPU throttling testnya guys Ini aku bakal tes selama 15 menit ya Oke, langsung aja kita mulai 1, 2, 3 Oke, disini udah selesai yuk untuk CPU throttling testnya Dan untuk hasilnya ini sangat-sangat menganjutkan ya Dimana untuk Infinix Zero 30 5G ini throttling parah coy Di sekitar 62% ya Merah banget gitu Dan untuk si Samsung ini stabil ya Di angka 83% ya Untuk kestabilannya Dan kita coba cek untuk suhunya Ini di Infinix ada di angka 38 derajat ya Dan di Samsung ada di angka 39 derajat ya Beda 1 derajat aja Nah, kemudian disini untuk baterainya di Infinix tinggal 69% Dan di Samsung tinggal 70% Beda 1% lebih worse di Infinix guys Oke, kemudian kita coba untuk speed test Nah, disini aku udah nyiapin ada 7 aplikasi untuk kita buka Yang pertama Instagram Kita buka 1, 2, 3 Oke, mirip-mirip ya Untuk ngebukanya Ini mirip-mirip untuk kecepatannya Kemudian TikTok 1, 2, 3 Oh, lebih cepat di Infinix 035G ya Lebih cepat di Infinix Kemudian Chrome 1, 2, 3 Lebih cepat di Infinix lagi-lagi ya Kemudian Facebook 1, 2, 3 Mirip-mirip sih ya Mirip-mirip untuk kecepatannya Kemudian YouTube 1, 2, 3 Oh, lebih cepat di Infinix Kemudian YouTube Music Ya, lebih cepat di Infinix ya Kemudian yang terakhir Mobile Legends Lebih cepat kemana nih 1, 2, 3 Oke, untuk game Mobile Legends ini sedikit lebih cepat di Infinix ya Jadi untuk kesimpulannya untuk speed test ini sedikit aja ya Sedikit lebih cepat di Infinix Tapi di Samsung juga cukup cepat ya Untuk buka aplikasinya Kemudian kita coba buka lagi aplikasi yang sebelumnya udah kita buka 1, 2, 3 Instagram ini masih kebuka Kemudian TikTok Masih kebuka ya Kemudian Chrome 1, 2, 3 Ini masih kebuka Kemudian Facebook 1, 2, 3 Ya, ini masih kebuka sih ya Oke, yang terakhir Mobile Legends 1, 2, 3 Oke, keduanya nggak reload ya Jadi untuk multitasking kedua HP ini udah sama-sama bagus Sama-sama enak Karena RAM-nya udah sama-sama gede Oke, yang terakhir kita coba untuk gaming test Nah, disini aku bakal nyoba 3 game aja Yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact Untuk game Mobile Legends di Infinix 030 5G Itu bisa di settingan Ultra-Ultra 120 fps Dan untuk gameplaynya ini cukup enak ya Lancar, nggak ada frame drop yang sampai mengganggu gitu Dan untuk fps rata-ratanya ini di 96 fps Cukup stabil ya Walaupun nggak bisa di stabil ke 120 fps terus Tapi ini udah enak banget ya Dan aku main 25 menit Baterainya berkurang 9% Dan suhu permukaannya ini di 39 derajat celcius Kemudian untuk Samsung Galaxy A34 5G Ini untuk settingan grafiknya cuma bisa di Ultra Super Ya, jadi mentok cuma di 90 fps aja Dan untuk gameplaynya ini sama-sama enak ya Seperti di Infinix tadi ya Tapi untuk fps rata-ratanya ini lebih rendah di angka 81 fps ya Jadi sedikit lebih enak di Infinix 030 5G Dan disini aku main 25 menit Baterainya berkurang 7% Ya, lebih awet daripada Infinix Dan suhunya juga lebih adem 1 derajat di 38 derajat celcius Kemudian untuk game PUBG Mobile di Infinix 030 5G ini bisa di Smooth Extreme Dan untuk gameplaynya ini lumayan enak ya Cuma ada beberapa frame drop yang aku rasain Tapi frame dropnya itu cuma di sekitar 48 fps sampai 50-an fps Dan selebihnya ini aman banget Giroskopnya juga lancar, gak ada masalah Dan untuk fps rata-ratanya di 56 fps Aku main selama 18 menit Baterainya berkurang 5% dan suhunya di 39 derajat celcius Kemudian di Samsung Galaxy A34 5G ini untuk settingan grafiknya sama-sama di Smooth Extreme Dan untuk gameplaynya ini sedikit lebih enak di Samsung ya Lebih jarang untuk frame dropnya ya Untuk fps rata-ratanya ini lebih tinggi di 58 fps Dan aku main selama 18 menit Baterainya berkurang 5% dan suhunya di 39 derajat celcius Untuk game PUBG Mobile sih kedua HP ini udah sama-sama enak ya Gak terlalu beda jauh Nah kemudian untuk game Genshin Impact Di Infinix Zero 30 5G aku setting di medium 60 fps Dan untuk gameplaynya ini lumayan smooth ya Walaupun gak bisa stabil di 60 fps Tapi untuk fps rata-ratanya itu bisa tembus sampai 42 fps Kalian bisa lihat untuk data grafiknya Dan aku main selama 15 menit Baterainya berkurang 6% dan suhunya ada di 41 derajat celcius Kemudian untuk Samsung Galaxy A34 5G Ini untuk settingannya sama di medium 60 fps Dan ini lebih rendah ya Untuk fps rata-ratanya yaitu di angka 31 fps Jadi ya lebih enjoy, lebih enak di Infinix Zero 30 5G Untuk game Genshin Impact Dan aku main selama 15 menit Baterainya berkurang 5% dengan suhu di 40 derajat celcius Oke jadi itu aja untuk compare performa dari Infinix Zero 30 5G Dan Samsung Galaxy A34 5G Ya untuk kesimpulannya jelas ya Lebih kencang di Infinix Zero 30 5G Tapi di Samsung juga ini udah enak untuk main game ya Oke mungkin itu aja Jangan lupa untuk subscribe channel Jeguk Tech Kalau kalian suka dengan video ini Dan terima kasih telah menonton Jumpa lagi di video berikutnya Salam MediaTek guys